Kabar penting untuk seluruh kepala dan perangkat desa di Indonesia. Alokasi untuk dana desa di masa mendatang berpotensi meningkat drastis. Badan legislasi DPR RI mengusulkan agar alokasi anggaran dana desa ditetapkan sebesar 15 persen dari nilai total anggaran transfer ke daerah dan dana desa, TKDD. Usulan ini tertuang dalam pembahasan rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang berlangsung Kamis 22 Juni 2023. Selama ini, rata-rata alokasi anggaran dana desa setiap tahun sekitar 8,3 persen dari TKDD atau sekitar Rp70 triliun untuk sekitar 74 ribu desa. Hal itu disampaikan Ketua Balek DPR Supratman Andi Aktas. Jika dana desa ditingkatkan menjadi 10 persen atau 15 persen TKDD, maka bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kalau kita tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk desa, bagaimana caranya mengharapkan mereka bisa tumbuh menjadi pilar dan kekuatan ekonomi bangsa, ucap Supratman. Menurut Supratman, jika alokasi untuk dana desa ini meningkat sesuai usulan, maka setiap desa bisa mendapatkan dana senilai Rp2 miliar per desa. Saat ini, dana desa per tahun sekitar Rp1 miliar per desa. Terima kasih. 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 Terima kasih.